Terima kasih Ibu Susi, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salawat dan salam kepada nyunyuan kita Nabi Besar Muhammad SAW Pada berkat rahmat, berkat petunjuk yang disampaikan oleh beliau Mudah-mudahan kita semua berada di jalan yang lurus Di silatil mustafib, jalan yang lurus Ya memang bidang utama saya itu memang komparatif history Dari sebut sejarah perbandingan masyarakat-masyarakat muslim Terutama dengan penekanan pada keulamaan, tradisi keulamaan, tradisi keilmuan Pernah melakukan penelitian di Mesir setahun Kemudian juga ke berbagai tempat di Timur Tengah Di dunia Arab dan di Timur Tengah Termasuk ke Palestina dan Israel Saya mau ada empat poin besar yang mau saya kemukakan dalam pembicaraan Ada empat poin saja Sambil empat poin itu disertai dengan hikmah apa yang bisa kita ambil Sebagai pelajaran moral Baik pelajaran moral Karena kalau kita dari sudut PPKN Dan juga sejarah Maka memang kita menekankan pada soal pelajaran moral Apa yang sebetulnya bisa kita ambil dari situ Yang pertama Soal berkait dengan konflik Yang pertama kita bersyukur sekali bahwa kemarin sudah terjadi gencatan senjata dari kedua belah pihak Dari Israel maupun dari pihak Palestina dalam hal ini Hamas di Gaza Terjadi kesepakatan untuk ceasefire Apa itu Gencatan senjata Setelah perang selama 11 hari Dimana kemudian korban paling banyak tentu saja adalah dari pihak Hamas Mungkin sekitar 260-an atau 270-an yang meninggal Dan sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak Kerempuan dan anak-anak Juga banyak bangunan yang hancur Kita lihat dan jelas sekali bahwa Apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah Kesewenangan-wenangan kekuasaan agresi atau genosida 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 ataupun etnic cleansing Ethno-religious cleansing Jadi penyucian, penghilangan Kelompok etnis, kelompok bangsa dan juga agama Ethno-religious cleansing Seperti yang pernah terjadi juga di Bosnia, Herzegovina Atau di tempat lain Orang-orang Israel selalu Selalu mengatakan bahwa mereka itu menjadi sasaran holokos Di Eropa Apa itu holokos? Holokos itu yaitu pembunuhan Orang-orang Yahudi oleh Nazi Walaupun sebetulnya ketika Nazi berkuasa Menjelang Perang Dunia Kedua dan sampai Perang Dunia Kedua Sampai tumbangnya Hitler Yang tewas dibunuh Nazi Itu ada sekitar 11 juta Dan kalangan sejarawan Yahudi Mengatakan ada sekitar 6 juta Dari 11 juta itu orang Yahudi yang dibunuh oleh Hitler Walaupun juga banyak ada kalangan yang mengkontes Ada sekitar Aku memahami kebutuhan Ada juga kalangan sejarawan yang lain Menolak klaim 6 juta itu ada Karena dianggap itu angka yang berlebihan Yang dibesarkan Di antara yang menolak itu termasuk Roger Garaudi Kemudian termasuk juga Intelektual Yahudi sendiri Yaitu Nuwam Chomsky itu juga menolak angka Setepat 6 juta Tapi holokos itu Yang dimasuk dengan holokos itu adalah Pembunuhan orang-orang Yahudi Oleh Oleh Eropa katakanlah begitu Sehingga kemudian membuat Negara-negara Bukan hanya negara Eropa Tapi juga Amerika merasa bersalah Feeling guilty Merasa bersalah dengan Apa yang dilakukan oleh Hitler Dan oleh karena itulah Rasa bersalah ini dengan Pinter bisa dimanfaatkan Bisa dimanipulasi oleh Israel Sehingga kemudian Negara-negara Barat Eropa dan Amerika terutama Kemudian Ingin menembus kesalahan itu Rasa bersalah itu ditembus dengan Membantu Israel tanpa riset Tanpa embel-embel Pokoknya dibantu aja Seperti Kemarin di sidang umum Sidang umum PBB juga Di Dewan Keamanan PBB Berapa? Empat resolusi semuanya ditolak oleh angka Jadi itu Yang terjadi ya Holokos Jadi sekarang Holokos itu mereka lakukan juga Sama orang-orang Palestina Jadi Mereka yang tadinya ditindas Oleh Eropa Dengan Holokos Ternyata mereka sekarang menjadi Pelaku Holokos Atau bahkan lebih Lebih kejam lagi adalah Pelaku Pogrom P-O-G-R-O-M Pogrom Pogrom itu adalah bahasa Rusia Yang juga dikunat Yang menjadi Salah satu kata kunci Salah satu konsep di dalam Wacana Dalam diskos Orang-orang Yahudi Orang-orang Zionis Dan seterusnya Apa itu Pogrom? Pogrom itu Yaitu Etnik Religio Etnik Cleansing Yang dilakukan terhadap Orang-orang Yahudi Di Eropa Timur Di Eropa Timur Wilayah Soviet Dulu Soviet Sekarang Rusia Termasuk Eropa Timur Polandia Dan seterusnya Pogrom Pogrom itu Lebih daripada Holokos Pogrom itu Juga adalah Bukan hanya Genosida Terhadap Kelompok agama Dan etnis tertentu Tapi juga Penghancuran lingkungannya Kalau Holokos Tidak sampai segitu Tapi kalau Pogrom itu Penghancuran rumah Penghancuran Fasilitas Fasilitas umum Publik mereka Gedung-gedung Ya kan Kemudian juga Fasilitas Fasilitas lain Seperti Fasilitas Misalnya air Dan seterusnya Itu dirusak Dihancurkan Nah apa yang dilakukan Jadi Orang-orang Yahudi Atau orang-orang Israel Mengklaim Atau menyatakan Bahwa Mereka ini Jadi sasaran Pogrom Rusia Di zaman dulu Lebih daripada Holokos Tapi sekarang Mereka menjadi Pelaku Pogrom itu Bukan hanya Sekali dua kali Sudah Saya kira Sudah Sudah bertahun-tahun Tapi memang Skalanya Terus meningkat Sekarang-sekarang ini Sepanjang sejarah Sejarah Israel Di Apa Di Palestina Itu memang Sudah ada Perang lapan kali Termasuk yang kemarin itu Itu perang yang besar Perang yang pertama itu Saya gak sebutkan semuanya Tapi yang paling pokok itu Ada beberapa perang saja Perang Arab Israel Pertama kali itu Pada tahun 1948 Ketika Israel secara Sepihak Atau Ben-Gurion Ben-Gurion itu Menyatakan kemerdekaan Israel Maka kemudian Langsung terjadi perang Negara-negara Arab Langsung Perang Walaupun kemudian Tidak berhasil Mengakluskan Israel Karena Israel langsung Dibela oleh Amerika Dan negara-negara Eropa Itu perang Perang Apa itu Perang 1948 itu Kemudian ada lagi Tahun 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 77 Ya kan Perang Enam hari Enam hari itu perangnya Tahun 67 1967 Ya Kalah juga Ya Kalah Kemudian ada lagi Perang pada Perang Ramadan Tahun 73 Itu Disebut dalam bahasa Yahudinya Yang Kukur Perang Perang Yom Kipur Atau perang Ramadan Ya Itu malah Wilayah Israel itu Semakin luas Semakin luas Kemudian Pernah yang terakhir Yang juga itu Menyerbu Perang Israel Menyerbu Irak Karena Tahun 81 Karena menanggap Irak itu Ada fasilitas-fasilitas Nuklir Jadi Perang itu Perang itu Terus berlanjut Ditambah lagi Dengan Apa itu Perlawanan-perlawanan Dalam bentuk Intifadah Intifadah itu Artinya Kebangkitan Atau Uprising Dalam bahasa Inggris Intifadah itu Terkait dengan Kata Nahdah Nahdah itu Bangkit Bangkit Melawan Intifadah pertama Itu tahun 88 Kemarin ini Yang Apa ya Peristiwa yang Pekan lalu ini Itu disebut sebagai Intifadah keempat Walaupun Kemudian Tidak meluas Intifadahnya Kalau sebelumnya itu Meluas Bukan hanya di Apa itu Di Tepi Barat Wilayah Tepi Barat Tapi juga Bukan hanya di Wilayah Gaza Tapi juga di Tepi Barat Tapi kita lihat Kemarin Tidak terlalu banyak Tidak terlalu banyak Aksi Perlawanan dari Orang-orang Palestina Warga Palestina Di Tepi Barat Walaupun sebelumnya Sudah terjadi Terjadi Konflik Terjadi Apa itu Berkelahian fisik Setelah Sejak awal Ramadhan Pertanian Ramadhan Israel Merampas Tanah Di Sejarah Sejarah itu Di Jerusalem Timur Dan kemudian Orang-orang Palestina yang Menolak Penjarahan Tanah itu Kemudian Mereka cari Pemasjid Kemudian Memasuki Masjidil Aksa Sehingga kemudian Dari Terjadi Perlawanan di Gaza Di Hamas Jadi ini Konfliknya Sudah lama Sudah lama sekali Kalau kita Lihat dari sudut Sudut itu Dari seluruh Konflik yang Berlangsung itu Apa itu Kita lihat Palestina Berada pada Pihak yang Kalah Pihak yang Mengalami Genosida Secara Terus-menerus Nah Kalau kita Lihat Dan Saya Yang kita Tidak melihat Kedepan ini Bahwa Pihak Palestina ini Bangsa Palestina ini Akan bisa Menjadi Kuat Ya yang Kuat Karena Berbagai alasan Yang nanti Saya Akan Jelaskan Kenapa Kemudian Bangsa Palestina ini Tidak punya Prospek Untuk Menjadi Bisa Menjadi Bangsa Yang Kuat Karena Sering Orang Mengatakan Kalau Israel Bisa Mengerahkan Persoat-persoat Tempurnya Untuk Membom Gaza Ataupun Mungkin Juga Wilayah Terdibarat Tapi Kalau Hamas Tidak punya Kekuatan Apa-apa Kecuali Hanya Apa Yang disebut Orang Sebagai Homed Rudal Homed Jadi Peluru Kendali Yang Buatan Rumahan Alkasam Rudal Alkasam Buatan Rumahan Bukan Rudal Yang Memang Dibikin Secara Apa itu Secara Bagus Atau Secara Profesional Jadi Kalah Jauh Tidak Ada Bandingannya Termasuk Teknologi Persenjataannya Dibangun Senjata-senjata Rusia Senjata-senjata Buatan Israel Termasuk Israel Itu Salah satu Negara Negara Penting Negara Negara Utama Dalam Produksi Persenjataan Termasuk Beberapa Negara Arab Malah Membeli Persenjataan Itu Dari Israel Bukan Hanya Dari Amerika Atau Rusia Tapi Duga Termasuk Dari Israel Ya Jadi Bukan Enggak Lawan Enggak Lawannya Yang Bangsa Palestina Ini Cuma Yang Menjadi Andalannya Cuma Doa Barang Yang Yang Lain Nah Itu Yang Pertama Jadi Itu Bagian Pertama Dari Ceramah Ini Kalau Kita Lihat Bagaimana Realisasi Bagaimana Aktualisasi Konflik Seperti Itu Nah Yang Kedua Kenapa Israel Bertambah Kuat Selalu Bertambah Kuat Dari Waktu Ke Waktu Ya Saya Kira Yang Pertama Karena Memang Orang-orang Yahudi Bisa Mengkonsolidasikan Gerakan Mereka Terutama Setelah Seorang Wartawan Namanya Theodor Harris Orang Austria Mendeklarasikan Zionisme Internasional Gerakan Zionisme Internasional Pada Tahun 1890 Yang Kemudian Selanjutnya Mereka Mengadakan Apa Itu Kongres Zionisme Internasional Setiap Tahun Bertul-tul Setiap Tahun Itu Selalu Ada Sehingga Kemudian Mendorong Dari Situ Melalui Lobby-loby Mereka Bisa Mengarahkan Perkembangan Politik Di Negara-negara Tertentu Misalnya Antara Lain Menghasilkan Balfour Declaration Deklarasi Balfour Balfour Itu Mengacu Kepada Nama Perdana Menteri Inggris Arthur Balfour Yang Tahun 1917 Mengeluarkan Deklarasi Balfour Yang Isinya Menyetujui Menyetujui Usulan Dari Zionisme Gerakan Zionisme Internasional Untuk Menetapkan Palestina Sebagai Tanah Tempat Kembalinya Atau Tanah Yang Disebut Diklaim Oleh Orang-orang Yahudi Sebagai Promised Land De-Promise Land Tanah Yang Dijanjikan Itu Tahun 1917 Karena Sebetulnya Sejak Theodore Hales Memproklamirkan Zionisme Internasional Tahun 1867 Itu Belum Ada Belum Ada Wilayah Yang Ditetapkan Sebagai Promised Land Itu Antara Masih Dicari-cari Yang Pertama Ditetapkan Dicari-cari Dilihat-lihat Itu Adalah Uganda Jadi Uganda Di Afrika Itu Pertama Kali Mau Dijadikan Negara Israel Negara Bani Israel Atau Yang Disebut Sebagai Promised Land Kemudian Pernah Juga Di Amerika Latin Di Daerah Sekitar Argentina Tapi Kemudian Zionisme Internasional Berhasil Melakukan Lobby-loby Sehingga Kemudian Perdana Menteri Inggris Arthur Balfour Mengeluarkan Itu Maklumat Ataupun Deklarasi Balfour 1917 Yang Menyakinkan Palestina Sebagai Tanah Yang Dijang Lain-lain Nah Memang Kalau kita Lihat Dari Sejarah Perjalanan Sejarah Berikutnya Adalah Seperti Yang Terjadi Juga Di Dalam Sejarah Itu Yaitu History Is Incentive Atau Recover Sejarah Itu Dibikin Dibikin Jadi Orang-orang Yahudi Orang-orang Zionis Itu Membuat History Incentive Bahwa Bahwa Palestina Itu Di Apa Melalui Narasi Sejarah Yang Incentive Itu Dinyatakan Bahwa Palestina Itu Memang Tanah Yang Dijanjikan Bahkan Kemudian Dikatakan Bahwa Masjid Al-Aqsa Itu Tempat Tempel Zion Yang Pertama Tempel Apa Itu Tempat Peribadatan Atau Sinagog Yang Pertama Itu Di Lahan Yang Kemudian Di Lahan Yang Sekarang Itu Ada Masjid Al-Aqsa Oleh Karena Itulah Dalam Rangka Inventive Tadi Itu Sejarah Inventive History Is Inventive Maka Kemudian Kalau Kita Pergi Ke Masjid Al-Aqsa Sampai Sekarang Ini Masjid Al-Aqsa Itu Di Bawahnya Itu Sudah Penuh Dengan Bolong Bolong Sudah Digali Sudah Terjadi Eksak Besaran Sudah Puluhan Tahun Untuk Mencari Dalam Tanda Kutip Bukti Arkeologis Mengenai Tadi Itu The First Temple The First Giant Temple Di Di Bawah Masjid Al-Aqsa Itu Kalau Kita Pergi Kesana Sehingga Saya Tidak Tahu Apakah Saya Pernah Dibawa Itu Ke Bawah Masjid Al-Aqsa Itu Yang Ada Satu Tempat Dimana Diyakimi Bahwa Dari Itulah Nabi Muhammad Melakukan Mi'raj Melakukan Mi'raj Yang Naik Ke Atas Isra Dari Masjid Al-Haram Ke Masjid Al-Aqsa Kemudian Di Masjid Al-Aqsa Itu Nabi Muhammad Sallallahu Mi'raj Kesidrat Il-Muntaha Itu Saya Ditunjukin Tempatnya Di Jadi Jadi Itu Kekuatannya Jadi Kalau Kita Mau Belajar Pelajaran Moral Apa Yang Di Ambil Kalau Kita Ingin Mencapai Satu Tujuan Maka Kita Memerlukan Jaringan Memerlukan Kekuatan Lobi Mau gak Mau Dalam bidang Apa saja Apakah Untuk Tujuan Tujuan Yang Mungkin Tujuan Yang Apa itu Merusak Merugikan Hak-hak Orang lain Seperti Israel Orang-orang Yahudi Melakukan Lobby Melakukan Segala macam Yang Dengan Mengorbankan Orang Israel Orang Palestina Tapi Dalam Tujuan Yang Lebih Baik Misalnya Untuk Kemajuan Pendidikan Kemajuan UNP Misalnya Kita Membutuhkan Lobby Jaringan Apalagi Di zaman Revolusi Industri 4.0 Ini Sekarang 4.0 Kita Tidak Bisa Lagi Hidup Terisolasi Jadi Itu Pelajaran Pelajaran Moralnya Kenapa Israel Bisa Bertambah Kuat Karena Itu Kemampuan Lobby Jadi Lobby Israel Itu Bukan Lobby Yahudi Itu Bukan Hanya Sekarang Kuatnya Di Amerika Terutama Tapi Sekarang Kan Paling Kuatnya Di Amerika Di Negara Di Eropa Mungkin Sudah Berkurang Sudah Berkurang Tapi Di Eropa Masih Kuat Di Amerika Masih Sangat Kuat Jadi Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Situ Bahwa Kita Harus Memperkuat Jaringan Memperkuat Lobby Karena Dengan Jaringan Itu Kita Bisa Lobby Kemudian Penguatan Israel Itu Juga Terjadi Melalui Migrasi Imigrasi Jadi Perpindahan Orang Orang Yahudi Yang Memang Diberikan Insentif Khusus Untuk Masuk Ke Wilayah Palestina Setiap Awal Abad 20 Jadi Jangan Lupa Pada Awal Abad 20 Sampai Bubarnya Saya kira Sampai Bubarnya Dinasti Usmani Dinasti Usmani Tahun 1924 Palestina Itu Termasuk Adalah Wilayah Usmani Turki Usmani Atau Ottoman Jadi Teodor Teodor Hirs Itu Pernah Mendatangi Sultan Usmani Meminta Izin Khusus Agar Orang Orang Yahudi Bisa Dalam Jumlah Besar Masuk Ke Palestina Tapi Sultan Abdul Hamid Waktu itu Tidak Memberikan Izin Walaupun Dia Disobok Macam Tapi Meskipun Tidak Dapat Izin Dari Sultan Turki Usmani Orang Orang Yahudi Tetap Saja Bisa Masuk Ke Palestina Dalam Jumlah Besar Karena Turki Usmani Tidak Punya Kemampuan Tidak Punya Kekuatan Kemampuan Yang Memadai Birokrasi Dan Pengamanan Untuk Bisa Membendung Orang Orang Yahudi Masuk Ke Palestina Maka Terjadilah Itu Apa Namanya Imigrasi Dalam Jumlah Besar Dari Eropa Timur Terutama Dari Eropa Timur Dengan Macam Klasifikasi Orang Yahudinya Yang Saya Kira Tidak Terlalu Relevan Untuk Kita Bicarakan Disini Tapi Yang Paling Penting Adalah Bahwa Sejak Awal Laban 20 Terjadi Imigrasi Besar Besar Memang Mereka Mendapatkan Tanah Palestina Melalui Pembelian Jadi Tanah Orang Palestina Orang Palestina Yang Miskin Beli Dalam Jumlah Yang Besar Jumlah Yang Luas Orang Palestina Mungkin Pada Waktu Itu Tidak Sadar Kenapa Kemudian Orang Yahudi Ini Begitu Banyak Datang Ke Palestina Mungkin Orang Palestina Pada Waktu Itu Masih Berpikir Bahwa Orang Orang Yahudi Datang Ke Palestina Ini Adalah Dalam Langkah Milet Sistem Milet Di Dalam Turki Usmani Itu Sampai Bubarnya Turki Usmani Itu Ada Sistem Milet Sistem Milet Itu Sistem Dimana Agama Minoritas Seperti Kristen Dan Kemudian Yahudi Itu Diberikan Perlindungan Dan Mereka Ditempatkan Dalam Satu Wilayah Terkentu Sebagai Komunitas Yang Kemudian Dilindungi Hanya Diberikan Kebebasan Untuk Menjalankan Agama Dan Pada Orang Islam Dan Orang Yahudi Pilihannya Masuk Katolik Atau Ya Kalau Enggak Ya Dibunuh Dimatikan Ya kan Dibunuh Nah Tapi Banyak Yang Enggak Mau Pindah Agama Ke Katolik Tapi Kemudian Lari Ke Afrika Utara Nah Orang Muslim Dan Orang Yahudi Banyak Yang Lari Ke Afrika Utara Nah Dari Afrika Utara Itu Kemudian Mereka Melakukan Perjalanan Panjang Melewati Wilayah Wilayah Atau Negara Negara Yang Sekarang Itu Ada Maroko Ada Al-Jatair Ada Bumidia Ada Libya Ada Mesir Ya kan Turun Sinai Akhirnya Ke Utara Sampai Di Palestina Nah Di Palestina Mereka Ditaruh Di Dalam Sifat Milet Sehingga Kemudian Dengan Sifat Milet Itu Mereka Bisa Mencapai Kemajuan Kebangkitan Budaya Dan Agama Yahudi Nah Pelajaran Moral Apa Yang Bisa Kita Ambil Sekaligus Bagi Kita Kenapa Kaum Muslimin Sudah Lima Abad Berkuasa Di Andalusia Tapi Kemudian Bisa Dikalahkan Oleh Kekuatan Koalisi Militer Aliansi Militer Katolik Itu Karena Karena Kekuasaan Muslim Di Andalusia Atau Di Spanyol Itu Atau Di Semenanjung Iberia Semenanjung Iberia Itu Terpecah Belah Jadi Bukan Kekuasaan Yang Punggal Itu Kalau Dalam Literatur Arab Disebut Kekuasaan Islam Yang Ada Di Iberia Itu Semenanjung Iberia Itu Kekuasaan Yang Disebut Mulukuk Tawa'if Mulukuk Tawa'if Itu Kerajaan Kerajaan Taifah Taifah Itu Kelompok Kelompok Kecil Keluarga Taifah Atau Partai Taifah Itu Bisa Juga Berhentikan Jadi Kelompok Kelompok Yang Kecil Kalau Kelompok Kelompok Kecil Mudah Dikalah Jadi Saya Tahun Akhir 2019 Pernah Kembali Lagi Ke Andalusia Saya Pergi Ke Sevilla Kordova Lihat Masjid Alhambra Di Dalamnya Ada Gereja Masjid Dalamnya Ada Gereja Sampai Sekarang Orang Ada Kebaktian Di Ada Tempat Karena Masjid Itu Besar Sekali Satu Bagian Dari Masjid Itu Jadi Tempat Gereja Tempat Orang Kebaktian Tapi Di Tempat Lain Sebagian Yang Lain Boleh Didatangi Oleh Turis Jadi Itu Saya Kira Pelajaran Apa Itu Ya Pelajaran Bahwa Baik Dalam Kasus Iberia Andalusia Maupun Dalam Kasus Palestina Sekarang Pelajaran Moral Yang Pahit Itu Adalah Bahwa Kalau Kita Berpecah Belah Maka Pasti Kalah Jadi Kalau Kita Sebut Kenapa Islam Tergusur Dari Andalusia Karena Berantem Terus Setenangnya Itu Bikin Kecil-kecil Gitu Kan Di Palestina Juga Begitu Berantem Melulu Sampai Sekarang Pun Tidak Ada Walaupun Sudah Ada Gencatan Senjata Tapi Tidak Ada Negara Arab Yang Betul Serius Membantu Palestina Kerjanya Cuma Berantem Terus Berkelahi Terus Maka 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 Dalam Konteks Itu Ya Kalau Kita Lihat Bagaimana Kau Muslimin Di Timur Tengah Di Dunia Arab Di Turki Atau di Afganistan Pakistan Kerjanya Lebih Banyak Berkelahi Maka Kemudian Seperti Yang Tadi Ayat Yang Saya Baca Tadi Kita Kita Bersyukur Di Indonesia Itu Pelajarannya Kita Harus Bersyukur Banyak Bahwa Di Indonesia Ini Aman Ada Kegaduhan Kegaduhan Kecil Ada Adu Mulut Ada Saya Lihat Dimana Saja Termasuk Di Kalangan Orang Minang Yang Saya Ikuti WA Grup Adu Mulut Juga Ada Saling Menista Juga Ada Walaupun Saya Diam Aja Mau Ikut Campur Yang Enggak Perlu Diperdebatkan Yang Enggak Perlu Diperkelahikan Itu Diperkelahikan Juga Nah Jadi Itu Pelajaran Jadi Kalau Kita Mau Mau Kuat Jangan Berkelahi Melulu Jangan Semuanya Pengen Jadi General Enggak Ada Yang Mau Jadi Sersan All Chief No Indians Kalau Bahasa Inggrisnya Bilang Itu All Chief No Indian Semuanya Pengen Jadi Kepala Subuh Gak Ada Yang Mau Jadi Anak Buah Akhirnya Berkelahi Terus Itu Pelajaran Yang Pahit Saya Lebih Pahit Lagi Lebih Keras Lagi Ngomong Di Dalam Al-Quran Itu Ada Ayat Yang Mengatakan Yang Mengisaratkan Bahwa Kita Ini Lebih Bodoh Dari Keledai Di Punggung Kita Itu Ada Kitab Ada Ilmu Tapi Kemudian Ilmunya Itu Tidak Kita Pelajari Kita Terjerumus Ke Dalam Lubang Yang Sama Berkali Berkali Lubang Yang Sama Itu Jatuh Lagi Jatuh Lagi Nah Itu Lubang Yang Sama Itu Apa Lubang Sama Itu Berkelahi Tidak Kapok Kapok Nah Itu Bagian Yang Kedua Dari Cerama Saya Ini Bagian Yang Ketiga Kenapa Palestina Kalah Tadi Sebagian Sudah Singgung Saya Singgung Bahagian Sudah Sudah Mulai Penyebab Pertamanya Ya Karena Negara Negara Arab Timur Tengah Atau Negara Negara Mayoritas Muslim Di Timur Tengah Itu Selalu Terlibat Dalam Konflik Satu Sama Lain Apalagi Dalam Waktu Saya Kira 20 Tahun Terakhir Itu Semakin Parah Negara Negara Besar Negara Negara Besar Punya Hubungan Diplomatik Dan Dagam Mesir Maroko Terakhir Kemudian Turki Diordania Negara Negara Katar Emirat Itu Semua Punya Hubungan Diplomatik Atau Dagam Dengan Israel Kemarin Kita Saya Mendapatkan Data Itu Beredar Di WAG Bahwa Antara Januari Sampai 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 Bulan Mar Kemarin Bulan Maret 2021 Itu Turki Itu Mendapatkan Devisa Hampir 500 Juta Dolar Hampir Setengah Milyar Dolar Dari Perdagangan Dari Turis Dari Israel Oleh Karena Itulah Maka Kemudian Walaupun Kita Berteriak Teriak Termasuk Yang Berteriak Erdogan Presiden Erdogan Jangan Cuma Mengertak Gertak Cuma Yang Benar Putus Berani Gak Memutuskan Hubungan Diplomatik Dengan Israel Hubungan Dagam Gak Gani Mesir Juga Gak Yordania Juga Gak Saudi Punya Hubungan Bawah Tanah Dengan Benyamin Netanyahu Pangeran Muhammad Salman Oleh Karena Itu Tidak Ada Kalau Saya Mungkin Diantara Para Habirin Menyimak Bagaimana Pidato Menu Kita Ibu Retno Marsudi Kemarin Di Majelis Umum BBB Itu Yang Ngomong Keras Benar Ngomongnya Ibu Saya Kira Orang Orang Arab Gak Ada Yang Ngomong Keras Seperti Itu Jadi Jadi Kenapa Kemudian Israel Palestina Kalah Itu Karena Gak Serius Mereka Lebih Mementingkan Kepentingannya Masing-masing Negara Itu Punya 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 Apa Indonesia Juga Saya Lihat Selama Ini Sejak Dihitung Sejak Dari Tahun Berapa Awal Tahun 2000 Sampai Sekarang Ini Ternyata Indonesia Itu Melalui Pihak Ketiga Mengimpor Sekitar 200 Juta Dolar Produk Israel Ya Tidak Langsung Karena Indonesia Tidak Punya Hubungan Dagang Dengan Israel Israel Tapi Mungkin Melalui Singapura Atau Yang Lain Produk Produk Yang Terkait Dengan Teknologi Terutama Kita Tidak Tau Pasti Berapa Produk Indonesia Yang Di Impor Oleh Israel Kita Tidak Punya Yang Jelas Indonesia Tidak Punya Hubungan Diplomatik Dan Dagang Dengan Israel Walaupun Sebetulnya Israel Itu Sangat Sangat Ingin Sangat Ingin Sangat Melakukan Berbagai Usaha Bagaimana Indonesia Itu Bisa Memiliki Hubungan Diplomatik Dan Hubungan Dagang Dengan Israel Itu Macam-macam Cara Dilakukan Tetapi Belum Berhasil Belum Berhasil Belum Belum Dapat Karena Pemerintah Indonesia Sendiri Masih Teguh Dulu Di Masa Presiden Soeharto Pernah Ketemu Dengan Perdana Menteri Perdana Menteri Israel Waktu Itu Yisra Rabin Presiden Gus Dur Juga Punya Dekat Dengan Perdana Menteri Israel Simon Perez Tetapi Saya kira Sejak Zaman Omega Kemudian PSBY Dan Jokowi Hubungan Tingkat Tinggi Itu Tidak Tidak Pernah Terjadi Lagi Jadi Ini Kenapa Kemudian Palestina Tersingkir Oleh karena Itulah Maka Pemimpin PLO Palestinian Liberation Organization Almarhum Yasser Arafat Bilang Bahwa kita Ini Mengalami Kekalahan Dan Dihancurkan Bukan Hanya Oleh Israel Tapi Kita Juga Dihancurkan Oleh Orang-orang Arab Itu Yasser Arafat Ngomong Ngomong Begitu Jadi Coba Aja Lihat Tidak Ada Yang Membela Kemarin Itu Tidak Ada Yang Membela Jadi Kalau Ada Yang Betul Menurut Saya Serius Membela Orang Palestina Itu Sekarang-sekarang Itu Indonesia Indonesia Itu Bisa Bikin Rumah Sakit Di Gaza Rumah Sakitnya Cukup Besar Sekarang Juga Lagi Mau Bikin Masjid Di Tepi Barat MUI Yang Mau Bikin Itu Dananya Semua Dana Umat Islam Dana Dari Umat Bukan Dana Dari Pemerintah Jadi Lagi-lagi Disitu Kita Harus Lain Sakartum Karena Apa Maksudnya Lain Sakartum Lazi Dan Nakum Disitu Ekonomi Kita Cukup Baik Dan Di Dalam 20 Tahun Terakhir Ini Kelas Menengah Muslim Itu Tumbuh Di Indonesia Kelas Menengah Muslim Yang Ekonominya Baik Ya Tidak Ya Masih ada Orang Indonesia Yang Miskin Mungkin Di Sumatera Barat Masih Banyak Yang Miskin Tapi Juga Pada Saat Yang Sama Juga Kita Lihat Semakin Banyak Juga Orang Islam Yang Menjadi Kelas Menengah Dulu Waktu Saya Di Padang Tahun-tahun Awal 70-an Kalau Saya lewat Di Di Apa Itu Di Depan Kampus Unan Dulu kan Kampus Unan Yang Sekarang Kampus UNP Itu Itu Kampusnya Ada Mobil Kampusnya Itu Menyedihkan Itulah Ini Lagi-lagi Yang Pakku Kita Syukuri Memang Kesyukuran Kita Ini Memang Mas Kita Menghadapi Ada Masalah-masalah Di Lingkungan Kita Masih Ada Banyak Masalah Kemaksiatan Dan Macam-macam Tapi Jangan Lupa Walaupun Kita Menghadapi Masalah Seperti itu Pada saat Yang Sama Apa Yang Sudah Kita Memang Patut Kita Syukuri Kita Syukuri Jadi Jadi Itu Yang Kedua Yang Ketiga Itu Kenapa Palestina Kalah Itu Karena Konflik Terus Menerus Di Antara Negara-negara Itu Dan Sayangnya Kemudian Ya Di Tengah Konflik Ketidak Pedulian Itu Yang Tadi Saya Bilang Yang Serius Membantu Itu Membantu Palestina Itu Orang Indonesia Kemudian Penyebab Juga Kenapa Palestina Itu Kalah Karena Orang Palestinanya Sendiri Juga Berpecah Belang Sekarang Ini Paling Tidak Di Palestina Itu Di Antara Bangsa Palestina Itu Ada Dua Kelompok Besar Yang Paling Besar Adalah Al-Fatah Kelompok Fatah Kelompok Fatah Ini Multi Religious Multi Agak Multikultural Multi Religious Jadi Al-Fatah Ini Sebagian Besarnya Muslim Tapi Banyak Yang Kristen Dipimpin Dulu Oleh Siapa Oleh Yasir Arafat Sekarang Dipimpin Oleh Mahmud Abbas Al-Fatah Ini Lebih 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 Dekat Atau Berdamai Katakan Sudah Berdamai Dengan Israel Nah Itu Dia Nah Kelompok Yang Kedua Yang Lebih Militan Yang Jauh Lebih Militan Itu Hamas 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 Ini Kelompok Yang Boleh Disebut Sebagai Islamis Yang Memang Dulu Berapa Tahun Yang Lalu Tujuan Dari Hamas Itu Mengusir Orang Mengusir Israel Mengusur Israel Ke Laut Tengah Jadi Dikusur Ke Laut Tengah Tentu Saja Tidak Bisa Mereka Ingin Menghapuskan Israel Dari Keta Bumi Dunia Itu Tapi Kemudian Tidak Sehingga Hamas Itu Oleh Amerika Dan Sebagainya Itu Dianggap Sebagai Organisasi Teroris Walaupun Kemudian Sudah Berubah Juga Sikap Termasuk Presiden Amerika Berbeda Dalam Melihat Hamas Nah Antara Hamas Dengan Al-Fatah Ini Masih Belum Bisa Rekonsiliasi Belum Bisa Rukun Kadang Kadang Rukun Kadang Kadang Enggak Banyaknya Enggak Rukun Jadi Inilah Yang Membuat Susah Jadi Saya Pernah Bilang Sama Orang 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 Fatah Bahwa Mereka Harus Berusaha Serius Untuk Rekonsiliasi Dengan Orang Hamas Karena Kalau Anda Enggak Rukun Maka Kemudian Ini Anda Menjadi Sasaran Kebengisan Israel Makin Bengis Israel Karena Anda Enggak Rukun Dan Lagipula Kalau Enggak Rukun Maka Kemudian Mungkin Kita Harus Menentu Cara Yang Disebut Sebagai Three Stand Solusi Tiga Negara Tiga Negara Itu Apa Israel Israel Tepi Barat Dan Gaza 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 Itu Kata Orang Enggak Layak Untuk Menjadi Sebuah Negara Karena Itu Apa Wilayah Gaza Itu Sering Disebut Orang Sebagai Strip Strip Itu Apa Ya Wilayah Yang Sempit Yang Panjang Mungkin Sekitar Cuma Lima Empat Kilo Kilo Kemudian Lebarnya Ada Yang Empat Kilo Kilo Ada Yang Lima Kilo Paling Lebar Cuma Empat Kilo Kilo Menter Jadi Itu Berjajah Orang Tinggal Di Wilayah Gaza Itu Mungkin Sekarang Sekitar Enam Juta Bayangkan Aja Di Wilayah Yang Sempit Jadi Oleh Karena Itu Saya Katakan Kepada Orang Orang Hamas Memang Orang 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 Fatah Ini Lebih Mendominasi Di Dalam Pemerintahan Palestina Jadi Kalau Kita Lihat Dubes Palestina Di Jakarta Atau Diplomat Palestina Di mana Mana Itu Umumnya Adalah Orang Dari Al-Fatah Saya Pernah Melatih Diplomat Apa itu Diplomat Palestina Di Jakarta Diselenggarakan Oleh Kemlu Itu Seluruhnya Yang hadir Itu Orang Orang Fatah 12 orang Itu Semuanya Orang Fatah Tidak ada Sebetulnya Dari Hamas Ini Juga Mengakibatkan Semakin Susahnya Rekonsiliasi Di antara Fatah Dengan Hamas Karena Semua Kekuasaan Semua Posisi Dipegang Oleh Orang Orang Fatah Nah Oleh Karena Itu Saya Kira Kalau Kita Ingin Palestina Negara Palestina Ini Terwujud Ya Karena Memang Sekarang Ini Yang Paling Mungkin Yang Dipegangi Oleh PBB Dan Dipegangi Oleh Indonesia Perdamaian Di Antara Israel Dan Palestina Ini Hanya Mungkin Melalui Apa Yang disebut Sebagai Two Step Solution Solusi Dua Negara Dua Negara Itu Apa Yaitu Negara Israel Dan Negara Palestina Yang Saling Mengakui Kedaulatannya Masing-masing Nah Ini Kelihatannya Masih Jauh Selama Palestina Ini Sendiri Masih Berpecah Belah Jadi Saya Tidak Tau Memang Yang Paling Mungkin Mendamaikan Itu Saya Kira Mungkin Hanya Indonesia Karena Indonesia Sangat Dihormati Sama Orang Palestina Indonesia Tidak Punya Kepentingan Geopolitik Geoekonomi Di Wilayah Itu Apa Kepentingannya Tidak Punya Tapi Kalau Negara Negara Lain Seperti Arab Saudi Yordania Turki Punya Kepentingan Geopolitik Dan Geoekonomi Oleh karena Itulah Maka Susah Bagi Mereka Untuk Berlaku Adil Terhadap Bangsa Palestina Tidak Mereka Lebih Berpihak Lebih Cenderung Berpihak Kepada Israel Yang memang Memberikan Keuntungan Ekonomi Dan Keuntungan Politik Kepada Mereka Nah Jadi Itu Bapak Dan Ibu Sekalian Apa Yang Disasal Kasih Sampaikan Saya Sudah Sampaikan Juga Apa Pelajaran Moral Yang Bisa Kita Ambil Dari Konflik Perjalanan Sejarah Dan Konflik Antara Palestina Dan Israel Ini Nah Yang Terakhir Sekali Saya Kira Pelajaran Yang Harus Kita Ambil Bahwa Kita Harus Pertama Jangan Mengindari Mengindari Sesama Kita Ini Terlibat Dalam Konflik Konflik Dan Kekerasan Terutama Kalau Ada Perbedaan Kita Harus Lebih Toleran Lebih Tasafut Satu Sama Lain Karena Kalau Keadaannya Kacau Maka Kemudian Kita Tidak Bisa Melakukan Apa Apa Terutama Pendidikan Jadi Kalau Saya Pernah Ditanya Itu Pernah Ke Yordania Ke Yordania Ke Aman Di Aman Itu Ada 2 Juta Orang Palestina Mereka Itu Mengagumi Indonesia Kemudian Saya Ditanya Oleh Pangeran Hasan Bin Talau Yordania Itu Tanya Apa Indonesia Itu Kok Bisa Maju Apa Koncinya Saya Bila Koncinya Tidak Ada Yang Lain Pertama Perdamaian Damai Dan Harmoni Yang Ketiga Yang Ketiga Itu Damai Harmoni Satu Yang Keduanya Pendidikan Pendidikan Dan Pendidikan Education Education And Education Tarbiah Watarbiah Wata Bin Wata Dik Hanya Itu Aja Koncinya Kalau Kita Tidak Bisa Bersaing Kita Tidak Bisa Maju Kecuali Kalau Kita Berpendidikan Pendidikan Tidak Bisa Kita Selenggarakan Dengan Baik Kalau Kita Tidak Terada Dalam Pertamaian Dan Harmoni Jadi Inilah Saya Kira Yang Harus Kita Lakukan Kedepan Melakukan Memperkuat Pertamaian Memperkuat Harmoni Memperkuat Pendidikan Kita Lebih Mampu Bersaing Lebih Kompetitif Insyaallah Indonesia Itu Menjadi Sebuah Negara Besar Menjadi Negara Besar Insyaallah Saya Kira Demikian Bu Susi Sebagai Pengantar Yang Panjang Selanjutnya Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih